Apakah Ustadz mimpi jadi Ustadz atau terjadi sendiri? Rumah saya di tengah, di sebelah kiri sekolah Arab, di sebelah kanan sekolah SD. Kami dulu di kampung tidak menyebutnya madrasah, tidak iya, sekolah Arab. Bapak dulu juga di sekolah Arab, jadi dimasukkanlah, omak saya membawa ke SD. Sampai di SD, nama kepala SD itu Bu Ita, nama suaminya Abdul Karim. Abdul Karim itu abang omak saya. Kak, anakku ini mau sekolah, kata omak saya. Oh, coba pegang telinga kiri. Tak sampai. Tak sampai, megang telinga kiri. Anak kau ini nanti kalau cepat sekolah, dia bodoh. Tapi anak ini mau sekolah terus. Akhirnya masuklah saya ke sekolah Arab. Masuk sekolah Arab. Namanya Madrasah Ibtidaiyah An-Najah. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Sampai kelas tiga masalah. Saya bisa tulis Arab Melayu, bisa baca Arab Melayu, tapi tak tahu huruf latin. Karena di Madrasah Ibtidaiyah itu pakai Arab Melayu. Arab Melayu macam yang tertulis, dia berkana, Jalan Sudirman. Dipindahlah ke SD. Karena pakcik saya, ini sobat ini kalau tak bisa tulis latin nanti mau kerja apa, dia. Mau makan apa. Orang dulu itu pikirannya makan. Masuklah ke SD. Tapi SD-nya pun SD Islam. SD Al-Wasliyah namanya. Sampai tamat SD. Habis itu masuk sekolah Sanawiyah. Sekolah Arab juga. Habis itu masuk Aliyah. Aliyah Mu'alimin. Kelas duanya Mu'alimin. Kelas satunya Danul Arapah. Kelas tiganya Nurul Falah. Jadi saya hampir tak pernah sekolah umum. Saya memang sudah diset oleh takdir dari awal jadi ustad. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustad saja. Cucu atuk saya 40 orang. Kata dia, cucuku yang satu nih. Yang ini, jangan kau kasih makan riba. Jangan kau kasih makan harta warisan belum berbagi. Nanti utak dia golap. Golap. Naka cucuku yang ini nanti kalau aku hidup. Cata atuk saya, ayah emak saya. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Tapi kalau aku mati, kebun kelapa yang disitu 2 hektare itu untuk sekolah dia. Meninggal atuk saya itu. Kebun kelapa itu pun mati. Dijuallah kebun kelapa sama sawah itu. Situ saya baru tahu bahwa niat baik dibalas Allah. S1 saya gratis beasiswa Al-Azhar. S2 saya gratis beasiswa Maroko. S3 saya disudar. Tidak dapat beasiswa. Tapi gratis, tak tahu tak siapa yang baik. Situ baru saya tahu bahwa kalau kita berniat anak cucu kita sekolah agama. Allah akan membalas. Banyak orang takut sekarang. Takut sekolah anak sekolah agama. Takut tak makan. Ini orang yang lambungnya dekat dengan otak. Otak udang. Selamat menikmati.